U-2 Dragon Lady adalah pesawat pengintai strategis berkecepatan rendah yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Pesawat ini terkenal karena memiliki sayap panjang dan mampu terbang pada ketinggian yang sangat tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang U-2 Dragon Lady. Sejarah singkat, U-2 dikembangkan pada tahun 1950 oleh Lockheed Skunk Works sebagai pesawat pengintai untuk misi pengintai yang tinggi dan jarak jauh selama Perang Dingin. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1955. Fitur utama, U-2 memiliki desain sayap panjang yang khas dengan ketinggian ekstrim dan kemampuan terbang dengan kecepatan rendah. Ini dirancang untuk beroperasi pada ketinggian yang sangat tinggi, yang memungkinkannya untuk menghindari ancaman udara musuh. Senjata dan kemampuan, U-2 adalah pesawat pengintai, bukan pesawat tempur, dan tidak dilengkapi dengan senjata. Kemampuannya terletak pada pengintai, pemantauan, dan pengumpulan intelijen dengan berbagai sensor, termasuk kamera fotografi, sensor elektro-optik, dan sensor elektronik. Performa dan ketinggian, U-2 memiliki kemampuan terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 70.000 kaki, lebih dari 21.000 meter. Ini dapat terbang dengan kecepatan rendah, yang membantu dalam pengintaian jarak jauh dan pengawasan wilayah. Penggunaan intelijen, U-2 telah digunakan dalam berbagai konflik dan krisis internasional untuk mengumpulkan data intelijen yang berharga, termasuk selama krisis rudal kuba pada tahun 1962. Pesawat ini terus digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan sekutu mereka untuk misi intelijen. Pengembangan selanjutnya Seiring berjalannya waktu, U-2 telah mengalami berbagai pengembangan dan peningkatan dalam hal teknologi sensor dan avioniknya. U-2 Dragon Lady adalah pesawat pengintai yang sangat ikonik dalam sejarah penerbangan militer dan pengintaian strategis. Meskipun usianya sudah cukup tua, pesawat ini tetap menjadi salah satu alat paling efektif untuk pengumpulan intelijen di ketinggian tinggi dan kecepatan rendah. E-3 Sentry, yang juga dikenal sebagai AWACS atau Airborne Warning and Control System, adalah pesawat udara yang dirancang khusus untuk memberikan kemampuan pengawasan udara dan kontrol komando. Pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan beberapa negara lain sebagai platform penting dalam pemantauan dan kontrol lalu lintas udara dan pertahanan udara. Berikut adalah beberapa informasi tentang E-3 Sentry. Sejarah singkat, E-3 Sentry dikembangkan oleh Boeing dan pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1977. Pesawat ini merupakan hasil pengembangan dari pesawat komersial Boeing 707. Fitur utama, E-3 Sentry adalah pesawat berukuran besar dengan radar dom besar yang terletak di atas badan pesawat. Ini memiliki kemampuan untuk terbang dalam waktu yang lama dan tinggi untuk memberikan pengawasan udara yang efektif. Radar dan kemampuan, E-3 Sentry dilengkapi dengan radar rotatif di dalam dom besar di atas pesawat yang memungkinkan deteksi dan pelajaran. Pesawat ini dapat melacak banyak target dalam waktu bersamaan dan memberikan informasi kepada operator untuk mengarahkan pesawat tempur dan pertahanan udara. Penggunaan, E-3 Sentry digunakan untuk misi pengawasan udara, pengawasan lalu lintas udara, dan komando dan kendali udara. Ini berfungsi sebagai pusat komando udara yang bergerak, mengoordinasikan operasi udara dan memberikan informasi penting kepada komandan dan operator di lapangan. Keunggulan, salah satu keunggulan utama E-3 Sentry adalah kemampuannya untuk memberikan pemantauan udara yang luas, mendeteksi ancaman udara, dan mengoordinasikan respons pertahanan udara. Pesawat ini dapat beroperasi dalam situasi pertempuran dan bencana alam untuk membantu mengatur lalu lintas udara dan operasi militer. E-3 Sentry AWACS adalah pesawat yang sangat penting dalam pemantauan udara dan komando dan kendali udara, membantu negara-negara dalam mengamankan ruang udara mereka dan mengkoordinasikan operasi udara yang kompleks. Terima kasih telah menonton!